Siap-siap para pecinta otomotif, karena Suzuki Hauju UHR 150 kembali mengguncang pasar dengan kehadiran skutik premium terbarunya yang siap bersaing dengan Honda PCX. Dengan fitur-fitur canggih yang bikin mata terbelalak, siapa yang bisa menolak pesona Suzuki Hauju UHR 150 ini? Dengan bodi yang gambot dan setang telanjang ala-ala Honda PCX, Hauju UHR 150 berhasil mencuri perhatian dari seberang jalan. Jangan sampai terlewatkan lampu LD dan lampu sein horizontal yang bikin tatanan depannya terlihat super modern dan stylish. Tapi tunggu dulu, itu baru permukaannya saja. Suzuki Hauju UHR 150 tak main-main dalam hal keselamatan. Skutik ini dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dual channel yang bakal bikin setiap pengalaman berkendara lebih aman dan nyaman. Kamu bisa merasakan efisiensi pengereman yang lebih baik, bikin adrenalin terjaga dan perjalanan semakin menyenangkan. Dengan teknologi keles dan kendali elektrik jarak jauh, kamu bisa meninggalkan motor dengan tenang di tempat parkir tanpa perlu khawatir akan kehilangan si cantik. Desain Konsep desain Suzuki Hauju UHR 150 memang lebih mengedepankan sisi elegan dibandingkan sporty. Hal ini juga tidak jauh dengan konsep desain Honda PCX yang menonjolkan sisi elegan. Jika dilihat dari depan hingga bagian tengah memang cukup mirip. Namun untung saja bagian knalpot dan juga bodi belakang serta lampu belakang dibuat sedikit berbeda. Desain sang motor benar-benar terlihat sangat mengalir dari bagian depan hingga ke belakang. Sedangkan pada bagian headlamp alias lampu depannya sendiri sudah menggunakan LED lengkap dengan DRL, lampu jarak dekat di bagian sisi kanan dan kiri, sedangkan lampu jarak jauh di bagian tengah. Untuk sistem pencahayaannya sendiri sudah full LED, sedangkan lampu belakangnya dibuat terpisah kiri dan kanan dengan lampu rem di bagian tengah, lumayan memiliki perbedaan pada bagian belakang. Selain itu pegangan pembonceng juga dibuat terpisah. Fitur Motor matik kelas 150 cc tentunya harus menggunakan speedometer full digital. Speedometer Suzuki Hauju UHR 150 juga sudah full digital dengan tampilan berwarna putih. Sayangnya dimensi speedometer ini nampak sangat kecil dan sepertinya tidak terlalu banyak fitur di dalamnya. Namun sudah terdapat indikator tekanan ban di dalamnya masih kalah jika dibandingkan dengan speedometer Honda PCX 160 yang semakin canggih. Untuk fitur lainnya motor matik Suzuki Hauju ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Key System alias Keles. Sistem penguncian seperti ini sepertinya juga sudah menjadi hal wajib untuk motor matik kelas 150 cc. Sedangkan fitur pengereman tentunya sudah menggunakan rem cakram depan maupun belakang, tidak ketinggalan pula sudah dilengkapi dengan Anti-Lock Braking System atau ABS. Performa Mesin Beralih ke bagian spesifikasi Suzuki Hauju UHR 150 cukup mantap dengan mesin berkapasitas 149 cc. Mesin ini memiliki konfigurasi silinder tunggal, soh, 4 langkah dan berpendingin cairan. Tidak ketinggalan juga tersedia Start and Stop System untuk mematikan mesin sementara ketika berada di lampu merah demi menghemat BBM. Sedangkan untuk performa mesin Suzuki Hauju UHR 150 memiliki tenaga puncak sebesar 10,6 kW atau sekitar 14,4 PS pada 8.500 RPM. Untuk torsi puncaknya juga tergolong cukup besar yakni mencapai 14,2 Nm yang diraih pada 6.500 RPM. Mesin yang digunakan juga sudah lolos standarisasi Euro 4. Dari segi dimensi motor satu ini layaknya sebuah motor matik kelas 150 cc pada umumnya, ketinggian joknya juga cukup ramah yakni hanya 760 mm saja dengan berat motor hanya 140 kg yang cukup mantap adalah kapasitas tangki bahan bakarnya mencapai 8 liter. Sedangkan untuk suspensi depan menggunakan teleskopik yang dikombinasikan dua buah suspensi belakang, sektor pengereman juga sudah cukup mumpuni dengan rem cakram depan dan belakang dan sistem ABS. Hauju Motorcycle menghadirkan sebanyak 5 pilihan warna yakni Windsor Blue, Red, Moonlight Silver, Pearl Black dan juga Pearl White. Menariknya Hauju juga menghadirkan dua tipe sekaligus yakni standard dan juga dengan top box. Untuk harga Suzuki Hauju UHR 150 dijual sebesar 17,6 ribu yuan China atau sekitar 40,11 jutaan rupiah untuk tipe standard. Sedangkan harga Hauju UHR 150 top box dijual sedikit lebih mahal yakni 18,8 ribu yuan China atau sekitar 42,84 jutaan rupiah. Berita Fahrer